Saya ingin mengukur karena ada yang cat ke saya sedikit apa ya menggelitiklah di telinga saya itu saya tahu dia tahu nomor saya dari siapa dia mengatakan begini Ngapunten ini ini agak-agak ada hubungan dengan Habib Rizik masalahnya dia mengatakan begini Habib Rizik ini mencontoh Buya Hamkah katanya dalam jiwa perjuangannya lu kata siapa mencontoh Buya Hamkah wong saya ini hafal Marsnya FEI kok kalau saya ukur secara Marsnya saja kenapa FEI ini sampai dibubarkan karena sangat jauh dari ADART nya yang berhubungan dengan nasionalis ayo buktikan saya tahu persis saya bandingkan lirik yang dibikin oleh Habib Rizik yang katanya imam besar bahkan ada juga yang mengatakan dengan pedenya salah satu Habib 10 tahun 20 tahun yang akan datang Habib Rizik akan menjadi pahlawan nasional hal katanya mati aja belum sudah mau dideklarasikan begitu nah ini kebedaan saya pahami dari bahasanya nih lirik Mars FEI sama lirik panggilan jihad yang dibuat oleh Buya Hamkah kalau Buya Hamkah agamis nasionalis cendekiawan betul itu dan bisa kita lihat dari ririknya Saya kira kalau orang-orang tua yang umurnya hidup di tahun 60 70 80 kayaknya sering mendengar di radio makanya Buya Hamkah sangat diterima dari Sabang sampai Merauke karena tidak lepas daripada NKRI nasionalis beda dengan FEI nggak pun kalau disini ada yang nonton orang FEI jangan sosok FEI lah ya ditempelengi pokoknya kalau jadi nggak bisa kalau menjiplak ngejiplak dari Buya Hamkah dulu 2006 itu Habib Rizik itu duet ceramah sama Abu Yama Maghufron disasak gantung digembungnya FEI serius itu dan ciri khas daripada FEI itu kalau ada acara mereka itu diperbekali golok Samurai itu udah biasa sok siapa yang mau debat yang mau menganggap Oh itu fitnah fitnah dari mana saya tahu persis bergerakannya itu ya pertama kali launchingnya Mars FEI saya tahu tuh ah tahu lah pokoknya ya Nah kita lihat ya tekstnya nih saya nggak nyanyikan lah malas tekstnya aja nanti kalau Buya Hamkah saya nyanyikan disini kan kalimatnya Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar ini kan kalimatnya disamakan seperti liriknya Buya Hamkah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Nah ya saya tidak menyalahkan isinya tapi begini kalimat ini kan Allahu Rabbuna wahwa konsduna Muhammad Rasulullah huwa kudwatuna itu kan kalimatnya disini dijelaskan memang betul Allah Tuhan kami dan Allah tujuan kami Nabi Muhammad utusan kami termasuk Quran imamuna waljihadu sabi luna wasyahadah bergoyatuna betul lihat di panggilan jihadnya ini yang beda teks disini Hai ya alal jihadi Hai ya alal jihadi Hai ya alal jihadi nansurul islami wal muslimin Habib Rizik ini cukup di Islam al-muslimin Hai hai alal jihad ayo kita jihad kita berjuang untuk menolong umat Islam untuk menolong agama Islam dan kaum muslimin gitu loh maksudnya beda makanya kalimat terakhir ish kariman umat syahidan ini nukilan daripada hadis nabi ketika kita menolong agama Islam dan orang muslimin maka ish kariman umat syahidan pilih pilihnya dua hidup mulia otomatis syahid itu doktrin itu kan coba kita cek dengan liriknya Buya Hamkah oke Allahu Akbar Allahu Akbar Allah Allahu Akbar kalam suci penentu kutuk berjuang hidup serentak tuk membela kebenaran untuk negara bangsa dan kemakmuran hukum Allah tegakkan oh beda beliau mengajak mengajak jihad ini disini menyatakan menyantumkan memang karena beliau orang Islam kalam suci penentu kutuk berjuang betul karena pedoman kita walqur'anu imamuna hidup serentak tuk membela kebenaran untuk negara bangsa dan kemakmuran nah dia nggak punya Habib Rizik kalimat ini cek kliriknya nggak ada hukum Allah tegakkan jadi kalau saya katakan kemudian ada okrum FVI ngomong ke saya itu kan meneruskan perjuangannya Buya Hamkah Afret itu nggak bisa itu kan dari kalimat ini ini sudah sangat berbeda berbeda Allahu Akbar Allahu Akbar Allah Allahu Akbar kalam suci penentu kutuk berjuang hidup serentak tuk membela kebenaran untuk negara bangsa dan kemakmuran hukum Allah tegakkan nah ini kalau yang lahir di tahun 60 pasti tahu karena sering dipu diputar ya Alhamdulillah saya umur orang kelahiran zaman kekinian tapi kita dikenalkan karena dulu Abu Yama Maghufran sering nyetel ini serius sering nyetel oleh Abu Yama Maghufran makanya saya hafal ini kok lagu enak banget ini lagu karya daripada Buya Hamka Buya Hamka Buya Hamka ini orang Islam pejuang tapi beliau dalam mengajak mengajak jihad untuk mempertahankan agama dan bangsa bukan agama toh karena Indonesia ada bineka tunggal ika anak ini maka jangan salah ya bagi orang-orang yang masih kekeh mengaku dirinya sebagai cucu nabi bahkan ada habib yang ketika salah satu ustad datang ke rumahnya meminta klarifikasi apakah jenengan benar-benar habib ataupun bukan kemudian ditabok sama sandal sama habib tersebut sampai syarifahnya teriak-teriak yang mengatakan kamu ini bukan ustad kamu bukan kiai kalau kamu tidak bisa menghormati habib dan syarifah jangankan surga baunya surga tidak akan dikasih itu kata syarifahnya berarti kalau ada habib ataupun syarifah sebenarnya gak pantas kalau habib kemudian yang perempuan disebut syarifah karena saya nawawi sudah mencatat dalam syarah ongkudulijen kalau habib maka lawan perempuannya adalah hubabah atau haba hababah kalau asyarib baru syarifah kalau asyid asyidah itu yang ada dalam kitab syarah ongkudulijen dan istilah habib dan hubabah atau hababah itu min ba'di ahlil bilad itu adalah menurut istilah ya yaman wali akhtar sementara fastilahul akhtar menurut seluruh negara kebanyakan negara meyakini bahwa cucu nabi duriah rasul itu namanya asyid ataupun asya asyarif sok buka dalam syarah ongkudulijen yang ditulis oleh saya nawawi bantan banyak juga yang mengatakan kalau habib ini kebal hukum bahasanya begitu karena terlindungi dengan darah rasulullah padahal kanjeng nabi mengatakan begini kepada Fatimah ini rasulullah sendiri loh kenapa rasulullah menyampaikan demikian kepada Fatimah karena rasulullah ingin anak turunnya jangan merasa bangga karena bapanya adalah seorang nabi karena rasulullah ingin duriah duriahnya jangan merasa hebat karena muhammad sebagai al mustafa wal imamul mursalin maka dikatakan oleh kanjeng nabi hei Fatimah kata beliau sungguh aku tidak cukup sebagai pembela mu dihadapan Allah artinya kata rasul saya sebagai orang tua saja tidak bisa membela mu dihadapan Allah kalau kamu tidak punya ketakwaan maka urusan ketakwaan maka perbaikilah dirimu sendiri istilahnya ulah goreng adab ke Allah gitu ini kan tidak kebanyakan orang padahal mereka sudah tahu hadis ini adalah hadis yang sahih dan ini disampaikan langsung oleh baginda rasul tapi mereka kebanyakan dari para habaib goreng adab kagusti Allah betul atau tidak goreng adab jelek etikanya kan begitu sementara kanjeng nabi sudah mengatakan demikian di Indonesia rame-rame para habaib bersandar semuanya kepada kanjeng nabi kami cucu nabi kami yang punya syafaat Indonesia kalau tidak ada habaib tidak akan merdeka kalau Indonesia tidak ada habaib kiamat siapa itu itu dalil dalil mana kan begitu maka kita jangan kalah terus suarakan bagi orang-orang yang seperti itu ya karena bagaimanapun juga mereka-mereka para habaib sampai dini hari di dalam mindsetnya pemikiran mereka masih menganggap bahwa bangsa kita ini adalah bangsa yang terendah secara kasta sosialnya serius melekat itu karena itu adalah pemikiran yang yang dituangkan oleh penjajah Belanda pada waktu itu maka pantas ketika ada kiai ditabuki sampai sandal oleh habib kalau orang berpikir dia adalah pendatang ya walaupun dia tidak berpikir sebagai pendatang uh wah insaninya dimana gak mungkin sampai ditabuk sama sandal ini kan berarti etikanya enggak ah kanjeng nabi itu sampai disebut orang gila ini kalau benar dia mencontoh kanjeng nabi bahkan orang Yahudi orang Nasrani beberapa kali ingin membunuh kanjeng nabi kanjeng nabi sampai dilempari batu dilempari dengan kotoran tidak kanjeng nabi melempari balik mereka sering mengatakan ad-diba'i yang di ba'alawikan berhal bukan as-sayyid ya pengerang diba'i ini katanya habib nah ini juga pembohongan sudah pembohongan kanjeng nabi sudah paham ketika disakiti tidak akan membalas ketika dimusuhi kanjeng nabi tidak akan pernah menjawab atau memusuhi kembali gitu kan itu sifat kanjeng nabi ini baru aja ada orang datang ke rumahnya mengkalifikasi bib apakah benar jenengan ini adalah seorang habib saya meminta data yang kongres seperti apa weee langsung ambil sandal ditabuk sama sandal nah ini do dobol bahaya nah ini sudah sangat salah sangat salah na'udzubillahimin dalik nah itu aja yang saya sampaikan jadi intinya yang pertama ketika habib Rizik ini dianggap sebagai estapetnya Bu Yahamkah tolak saya karena tidak sesuai dalam marsnya saja sudah berbeda sangat jauh makanya jangan salah kalau FVI sampai dibubar dibubarkan begitu ya tetap salam rukum untuk semuanya Indonesia tetap NKRI Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh